Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di YouTube channel Bagus Kisworo ya kali ini saya mau berbagi sama teman-teman semua Bagaimana cara menggunakan trip meter yang ada di speedometer mobil kita ya kebetulan ini saya mau berangkat kerja nanti saya beritahu Bagaimana cara menggunakannya sebenarnya itu sudah saya bahas di waktu saya membahas tentang indikator-indikator yang ada di speedometer tapi ada beberapa teman-teman yang masih bertanya terus ke sini makanya saya buatkan khusus untuk bagaimana cara menggunakan trip meter di speedometer Oke kita saksikan teman-teman ini speedometer ya di Karimun wagon air ini ada sticknya seperti ini dan saya kira dari hampir semua mobil sama ya menggunakan trip meternya tapi mekaniknya mekanisnya berbeda-beda kalau di wagon air itu ada semacam stick di sini dan ini untuk memilih semacam trip meter ya di apa di A sama di B gitu ada pilihan untuk nah ini A ini bisa kita reset seperti ini tekan lama kemudian kalau mau berpindah ke B ya seperti ini cara ngerisetnya juga sama di tekan lama Oke nah teman-teman kegunaan dari atau B ini ya untuk melihat ini kalau jarak yang sudah kita tempuh ya speedometer kita yang speedometer saya yang aslinya nah ini saya mau menggunakan A untuk melihat jarak rumah saya ke kantor gitu nanti jaraknya berapa akan terlihat di sini gitu kemudian kalau kita nggak mau pakai mencatat hasilnya kita bisa gunakan yang yang trip B ini ya jadi berangkatnya pakai A pulangnya pakai B karena mungkin jarak yang ditempuh akan berbeda sesuai dengan kondisi lalu lintas ataupun kondisi jalan kebetulan di kantor saya itu kan jalannya naik turun maka nanti kalau untuk pulangnya cenderung lebih banyak turunnya ya makanya nanti saya nggak gunakan catatan saya hanya gunakan nanti di trip A gitu nah selain itu kita juga bahas mengenai keberapa sih satu bar nya di di Karimun Wagon Air gitu ya nanti kita saksikan kita bahas bersama maksud saya dan nanti kita lihat seberapa jauh jarak mobil saya eh jarak kantor saya dari rumah oke teman-teman ya ternyata jarak dari rumah ke kantor saya itu 9,4 km ini di luar dugaan karena yang saya lihat di map itu enggak sampai segini ya tapi coba nanti kita cross-check kalau kalau jarak di map itu berapa kalau pakai trip meter ini berapa oke nanti setelah ini saya akan gunakan trip B untuk pulang dan jaraknya nanti berapa nanti kita bisa tahu saya bisa tahu jarak tempuh dari rumah ke kantor saya itu berapa kilometer pulang perginya Oke nanti kita lihat ya Oke teman-teman ini saya baru bisa pulang dari kantor karena lembur yang kemarin FH dan harus ada kerjaan yang saya selesaikan ini sekarang saya mau pakai trip yang B teman-teman semua ya nanti sampai di rumah berapa kilometer yuk kita lihat Oke kita pakai trip yang B kita reset dulu ya rumah yang di trip A nanti sudah terekam di video awal ini nanti di trip B jadi nanti kesininya berapa kilometer pulangnya berapa kilometer oke teman-teman ini sudah sampai rumah ini yang trip B 9,4 kilometer ini saya mau isi bensin supaya kita tahu berapa bar yang ada di speedometer kita untuk bensin teman-teman semua jadi ini saya isi full ternyata ada 10 bar menurut artikel yang saya baca di beberapa mobil satu barnya itu berapa sih cara ngitungnya adalah kapasitas tanki itu dibagi barnya dengan ada 10 dan kapasitas mobil kita di Karimun Wagon Air itu kalau nggak salah 35 liter jadi kalau dibagi 10 artinya setiap barnya ada 3,5 liter itu benar dan tidaknya kurat dan tidaknya ini menjadi diskusi panjang ya saya kira itu intinya ini saya memberikan membagikan apa ya share tentang beberapa hal yang ada di mobil kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati